Pirelia saya malah pulang belum tentu pulang pun saya belum tentu Elia sempat pesinuis Tribuners sekarang saya sedang berada di Jatinangor kebupaten Sumedang Dimana saya sedang berada di rumah seorang ibu yang pernah menjadi tenaga kerja Indonesia Yang ternyata pernah disekap di Arab Saudi dan akhirnya bisa selamat di Indonesia Langsung aja kita temui Beliung Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum teh, saya Elia Waalaikumsalam Saya gini Andai Tribun Jabar Ijin buat ngobrol-ngobrol sebentar Boleh, dudukkan tukang Siap, boleh kan Oh teh, oh iya Sehat ya Alhamdulillah Nih teh, tadi cerita tete ya Dari Tribun Jabar Salah satu yang Akhirnya memberikan Apa ya, pertolongan secara Support gitu ya Adalah ini Kang Kiki Kang Kiki Kang Kiki sudah hadir disini Kita bakal ajak ngobrol Tentang Kejadian ini ya Coba kita Kang Kiki dulu ya Kang Kiki gimana dong cerita Pertama kali nih Akhirnya bisa berkomunikasi Sama P. Elia Dengan kasus kemarin Ya saat itu Tepat tanggal 9 Desember Saya ketemu dengan Kang Anton Mungkin tetangganya Elia ya Di kantor kecamatan Jatinangor Pagi saat itu Dia bercerita Kalau ada warganya yang Sedang bermasalah di Riyad Arab Saudi Singkat cerita Saya meminta Ke Kang Anton Meminta nomor teleponnya Elia Dan saat itu Akhirnya pada Sorenya Saya memutuskan Untuk menghubungi Elia Saya bertanya Ke Elia Jafri T. saya menerima Informasi dari Kang Anton Bahwa kalau Teteh ini Disekap Apa benar Elia Menjawabnya Ya Kang Benar saya disekap Saat itu Informasi Yang saya dapatkan Dari Elia Terbatas Nyamung Putus Nyamung Putus Akhirnya Elia Saya Saya minta Untuk Mengirimkan video Suasana Di ruangan penyekapan Akhirnya Satu video Terkirim ke saya Akhirnya Elia pun Berkirim Poisonot ke saya Kang Saya bingung Harus gimana Saya Pingin pulang Akhirnya Saat itu Saya memutuskan Atau Reflek Teh Coba Bikin video Menggambarkan Suasana Sambil Teteh Bercerita Meminta Pertolongan Ke Presiden Jokowi Atau Ke Gubernur Jawa Barat Pariduan Kamil Dan Bupati Sumedang Akhirnya Elia Berkirimlah Video itu Yang menyebutkan Permintaan Permintaan Pertolongan Ke Jokowi Dan Ke Ridwan kami Dan Ke Pak Donnyah Munir Komunikasi Saya Dengan Elia Terbatas Akhirnya Malam Elia Berkirimlah Video itu Saya langsung Berkirim ke Redaksi Berkirim Berita Akhirnya Setepat Jam 8 Malam Elia Kembali Mengirimkan Informasi Kalau di Ruangannya Itu Banyak Warga Jawa Barat Bahkan Menyebutkan Dari Dua tempat Di Riyad Sama Di Damam Salahnya Itu Damam Harusnya Jedah Sama Di Gedung Arko Yang Berada Di Riyad Ada Sekitar 200 Orang Warga Indonesia Puluhan Di antaranya Warga Jawa Barat Dan Elia Pun Berkirim Ke saya Ada Sekitar Belasan KTP Warga Jawa Barat Yang Mengaku Di Sekap Di Riyad Dan Saya pun Sempat Melakukan Untuk Memastikan Ke Elia Ke Dioko Bahkan Saya Sempat Ngobrol Dengan TKW Lain Bahwa Ia pun Mengalami Hal yang Sama Dan Berharap Ingin Segera pulang Ke Indonesia Saat itu Saya akhirnya Menghubungi Bupati Sumedang Pak Dunia Ahmad Bunir Yang Kebetulan Saat itu Beliau Tengah Melaksanakan Ibadah Umroh Ke Mekah Akhirnya Dua Tiga hari Saya Belum Ada Respon Dari Pak Doni Hingga Akhirnya Pada hari Keempat Pak Doni Video call Ke saya Kalau Dirinya Telah Mengetahui Informasi Ini Dari Pemberitaan Tribun Jabar Akhirnya Pak Doni Ahmad Bunir Mengeluarkan Statement Kalau Dirinya Telah Menghubungi Langsung Duta Besar Indonesia Yang Ada Di Arab Saudi Setelah Saya Mewancarai Pak Doni Ahmad Bunir Lima Menit Kemudian Pak Doni Mengirimkan Saya Video Kesanggahan Yang Elia Yang Menyebutkan Elia Tidak Disekap Disana Akhirnya Saya Berkomendisi Lagi Dengan Pak Doni Pak Doni Kalau Melihat Dari Mimik Elia Ini Kayak Yang Ketakutan Benar Dan Iya Yang Penting Ini Warga Sumedang Meminta Ingin Segera Dipulangkan Pak Saya Saat itu Menyarankan Ke Pak Bupati Apapun Alasan Di video Itu Pak Segera Tolong Dan Pulangkan Warga Sumedang Akhirnya Pak Bupati Memutuskan Siapkan Saya Akan Pulangkan Elia Gitu Nah Kang Siti Selama Kan Tadi Diberikan Saran Sekali Wartawan Tribun Jawa Selama Proses Itu Apakah Itu Membuat Berita Tentang Perjadian Ini Sejak Awal Saya Menerima Informasi Dan Komunikasi Dengan Elia Walaupun Informasi Saya Terbatas Anggaplah Kurang 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 Detail Informasi Dari Elia Setiap Hari Setelah Saya Mendapatkan Informasi Saya Terus Berkirim Membuat Running Berita Ini Bahkan Saya Sempat Menghubungi Pihak Di Snaker Trun Kabupaten Sumedang BP3MI Jawa Barat Saat itu Bu WP Namanya Bahkan Saya Sempat Menghubungi Anggota DPR RI Juga Pak Tubagus Sasanuddin Dan Pihak Dari Kemenlu Pak Bayhaki Kalau Salah Dari Saat itu Saya Reflek Saya Hanya Apa Memberikan Ide Ke Elia Kalau Dalam Video Itu Coba Tetih Sebutkan Apa Nama-nama Pejabat Indonesia Yang Dalam Pikiran Saya Yang Hanya Bisa Memulangkan Elia Itu Hanya Dari Pemerintahan Sebagai Media Yang Berikan Informasi Berarti Sempat Agak Dilema Jadi Beritanya Apakah Kejadian Di sana Emang Sedang Menyukurkan Media Juga Harus Dari Tahu Gimana Sih Prosesnya Kejadian Menyikapi Menyikapi Ini Seperti Apa Menyikapi Kejadian Yang Diterima Saat Itu Saya Masih Tanda Tanya Apa Ini Benar Apa Bohong Cuman Saya Pastikan Chatting Awal Saya Dengan Elia Hingga Saat Ini Saya Belum Pernah Dihapus Chatting Poison Rekaman Wawancara Saya Dengan Elia Masih Terekam Saya Takutkan Takutnya Ini Saya Sudah Kandung Bikin Beritanya Ternyata Informasinya Gak Paleda Ini Saya Buat Jaga Sampai Hari Ini Saya Masih Saat Semuanya Gitu Sempat Ada Video Dari Elia Yang Menjelaskan Bahwa Dan Penis Terpaksa Ini Bohong Gitu Gimana Sikapnya Berasa Di Pren Kalau Saya Enggak 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 Aneh Kalau Ngeliat Dari Raut Wajah Elia Ini Anak Kayak Yang Ketakutan Kayak Tertekan Bahkan Saya Komunikasi Dengan Tetangganya Elia Pun Ini Padui Anggota Posek Jatinangor Elia Ini Sempet Komunikasi Juga Dengan Anggota Posek Jatinangor Kalau Menyebutkan Kalau Elia Itu Udah Darurat Udah Posisi Disekat Setelah Itu Saya Komunikasi Dengan Anggota Posek Jatinangor Kang Dwi Akhirnya Saya Memastikan Kalau Video Sanggahan Itu Video Apa Elia Dalam Posisi Tekanan Dan Kemudian Saat Itu Setelah Berita Terpublish Lima Hari Kemudian Elia Sempet Mengirimkan Post note Ke saya Kang Kenapa Akang Nyampe Mencelakakan Saya Viralia Saya Malah Pulang Belum tentu Pulang pun Saya Belum tentu Elia Sempet Persinuis Karena Ada kata-kata Yang creepy Kenapa Identitas Creepy Maksudnya Dangerous Urgent Urgent Di sana Kenapa Akan Tidak Bisa Menjemunyikan Identitas Saya Posisi Di Arab Saudi Semakin Terjepit Akhirnya Saya Memberikan Penjelasan Ke Elia Kalau Nama Teteh Disamarkan Atau Identitas Teteh Disamarkan Pemerintah Tidak Bakalan Percaya Akhirnya Saya Dengan Kegelisah Telia Akhirnya Saya Memutuskan Kalau Alamat Rumahnya Saya Enggak Disamarkan Alamat Rumahnya Enggak Disamarkan Dibuka Sebagai Teteh Telia Profil Seperti Apa Itu Sebagai Tengkiki Sebagai Wartawan Juga Memberikan Informasi Yang Fakta Atau Pemerintah Juga Ternyata Bener Ada WNI Yang Di sana TKW Yang Sedang Malam Kesulitan Tugas Dan Sempat Saya Pun Meminta Alamat Rumahnya Atau Meminta Ke Elia Teh Siapa Orang rumah Yang Bisa Diajak Ngobrol Sama Saya Yang Bisa Diwawancara Akhirnya Telia Saat Itu Tidak Mengizinkan Kalau Saya Mendatangi Rumahnya Dengan Alasan Kondisi Ibunya Saat Dalam Kondisi Sakit Setruk Katanya Mungkin Saat Itu Saya Menuruti Kemauannya Telia Tidak Memaksakan Akhirnya Saya Cukup Telepon Terus Selain Telia Sama Kang Anton Komunikasi Sama Kang Lui Hingga Akhirnya Saya Punya Nomor Telepon Suaminya Telia Ini Kang Jamaludin Dan Saya Pas Datang Ke rumahnya Kang Jamal Itu Kayak Yang Sadar Nggak Sadar Saya Tutu Saya Juga Tahan Ya Ngelihat Saat Itu Ngelihat Kang Jamal Bingung Capur Gelisah Berarti Berita Itu Muncul Di Ibu Jaba Ada Sedikit Penyesalan Bukan Penyesalan Jadi Larinya Kita Malah Lebih Kebingungan Aku Ini Bisa Pulang Sama Mereka Nggak Teman-teman Aku Ini Bisa Selamat Nggak Kita Pulang Ke Indonesia Aku Bisa Ketemu Lagi Nggak Sama Anak Anak Seperti Itu Perpikirnya Kayak Gitu Ya Mungkin Saya Saya Akan Menyampaikan Apa Permohonan Maaf Ke Bupati Sumedang Yang Saat Itu Sedang Melaksanakan Ibadah Umroh Malah Terganggu Sama Saya Hampir Tiap Jam Ditelepon Sama Saya Langsung Tidak Melalui Judannya Mungkin Hampir Tiap Jam Saya Nelpon Pak Bupati Akhirnya Pak Bupati Merespon Akhirnya Telia Pulang Dalam Kondisi Sehat Alhamdulillah Teh Haturnuhun Terima kasih Banyak Udah Banyak Cerita Disini Ketribun Jabar Kita Sudah Mengundang Suami Tete Sudah Mengundang Tadi Kang Kiki Menjadi Salah Satu Bagian Utama Utama Penolong Yang Sudah Membantu Tete Untuk bisa kembali Ke Indonesia Selalu Tetap Semangat Harus Mudah-mudahan Sehat Untuk keluarga Amin Mudah-mudahan Ada Penggantinya Untuk Selanjutnya Pasti ada Insya Allah Ini juga Saya dapat informasi Ternyata Dari Permen Manker Peraturan Kementerian Kerja Kalau misalnya Tahun 2012 Ini Menurut Peraturan Menteri Tahun 2015 Ini lagi dikaji Juga Kalau misalnya Itu ada Apa ya Keputusan ya Atau ada Kebijakan Pekerjaan Nonformal itu Untuk ke Asia Ketika Timur Tengah Itu dihentikan Sementara Jadi mungkin Informasi yang Mungkin kita bisa Sampaikan juga Ke semua orang Terutama Sekarang yang mungkin Lagi ada niatan Buat Berangkat ke Timur Tengah Terima kasih Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu dia wawancara saya Khusus dengan Ibu Elia Yang pernah menjadi Tangga kerja Indonesia Di Arab Saudi Yang juga tadi Sudah kita undang Wartawan kita Dari Terbujabar Dan juga dari Pihak keluarga Ibu Elia Mudah-mudahan Video ini menjadi Bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Sudah menyaksikan Sampai jumpa